Eternal Secret King Season 114 Bab 1131, kelahiran kembali Platform Lotus. Night Spirit membawa Suzimo di punggungnya dan melompat ke mata air surgawi. Mata air itu tidak dalam dan hampir mencapai dada mereka saat mereka berdua duduk di dalam. Saat Suzimo memasuki mata air surgawi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu mengandung kekuatan hidup yang sangat kaya. Mata air melilit tubuhnya dan esensi kehidupan yang tak ada habisnya membasuh luka-lukanya. Bintik cahaya kemasan samar yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyatu ke dalam daging Suzimo seperti peri kecil, menyembuhkan lukanya secara bertahap. Rasa sakit di tubuhnya berkurang secara signifikan. Mem, Suzimo menyipitkan matanya dan mengerang dengan nyaman. Bahkan mata air surgawi tanpa sumber mata air memiliki efek seperti itu. Tidak heran mengapa tubuh sejati naga dapat diselamatkan oleh mata air surgawi primordial meskipun kekuatan hidupnya terputus dari kekuatan luar biasa leluhur setengah bela diri. Tanpa mata air surgawi, cedera pada tubuh sejati terate hijau mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk pulih. Dengan mata air surgawi primordial, kecepatan penyembuhan luka-lukanya meningkat pesat. Dia mungkin pulih dalam waktu setengah bulan. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Dalam sekejap mata, satu hari penuh telah berlalu. Dengan percikan, Night Spirit berdiri dari kolam dan meninggalkan mata air surgawi. Luka-lukanya tidak terlalu serius. Ditambah dengan kemampuan generasi fisiknya, luka-lukanya sebagian besar disembuhkan dengan bantuan mata air suci. Meskipun dia bisa pulih lebih cepat jika dia melanjutkan penyembuhan di mata air surgawi, roh malam pergi lebih dulu. Mata air surgawi ini tidak memiliki sumber mata air. Itu adalah genangan air yang tergenang. Itu berarti bahwa kekuatan hidup di mata air surgawi tidak akan meningkat, itu hanya akan berkurang saat terkuras. Tindakan Night Spirit hanya membuat Suzimo menyerap lebih banyak kekuatan hidup di mata air surgawi. Suzimo melirik Night Spirit dan mengangguk. Dia bisa mengetahui niat Night Spirit. Seiring berjalannya waktu, luka Suzimo sembuh sedikit demi sedikit. Pada hari ke-10, luka terbesar di dadanya sudah sembuh. Dadanya sehalus batu giyok tanpa bekas luka. Selama beberapa hari terakhir, Night Spirit tidak melangkah terlalu jauh dan tinggal di sisi Suzimo. Suzimo meregangkan otot-ototnya dan merasa tubuhnya baik-baik saja dan telah pulih. Tepat ketika dia akan bangun, dia mengerutkan kening. Hmm. Dia merasakan dengan hati-hati dan tatapan aneh melintas di matanya. Luka-lukanya sudah sembuh. Namun, untuk beberapa alasan, kekuatan hidup di mata air surgawi terus melonjak ke dalam tubuhnya, menyatu dengan daging dan tulangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Suzimo mengerutkan kening sambil berpikir. Mungkinkah masih ada luka tersembunyi di tubuh sejati teratai hijau miliknya? Di musim semi-surgawi, titik-titik cahaya kristal melonjak ke tubuh Suzimo melalui pori-porinya. Banyak titik cahaya melonjak ke kesadarannya dan mendarat di platform lotus hijau telanjang. Mata Suzimo berbinar. Mungkinkah? Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan ketika jantungnya mulai berdetak kencang. Di permukaan, tubuhnya tidak lagi terluka. Namun, tubuh sejati teratai hijau miliknya dibangun menggunakan batang dan daun teratai hijau penciptaan yang hancur sebagai fondasi. Dengan kata lain, mata air suci primordial sedang memperbaiki tubuh sejati teratai hijau. Suzimo hanya memiliki tebakan samar tentang perubahan seperti apa yang akan terjadi pada tubuh sejati teratai hijau, dia tidak yakin. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan terus tinggal di musim semi. Dia menenangkan pikirannya dan terus-menerus menyerap kekuatan hidup yang kaya di mata air surgawi. Waktu terus mengalir. Sepuluh hari lagi berlalu. Meskipun tampaknya tidak ada perubahan pada tubuh sejati teratai hijaunya, tubuh dan tulangnya memancarkan vitalitas yang kaya. Daging dan darahnya menjadi lebih kristal saat vitalitasnya melonjak. Garis keturunan tubuh sejati teratai hijaunya juga berangsur-angsur menguat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan tubuh sejati naganya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, kemampuan generasi tubuh sejati teratai hijau telah meningkat secara signifikan setelah dia berendam di mata air suci primordial. Tentu saja, perubahan terbesar bukan pada tubuh sejati teratai hijau miliknya. Itu adalah platform lotus penciptaan di lautan kesadaran Suzimo. Platform lotus penciptaan kosong tanpa satu kelopak pun diatasnya setelah serangan eksplosif dari leluhur setengah bela diri. Namun, pada saat itu, tepi platform lotus menghasilkan bintik-bintik hijau zamrut. Satu demi satu cincin menyebar saat mereka diam-diam tumbuh. Dalam sekejap mata, sebulan penuh telah berlalu sejak Suzimo memasuki mata air surgawi. Mata air emas yang awalnya pucat menjadi sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Kekuatan hidup yang kaya dari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Kolam mata air surgawi ini telah menjadi mata air paling biasa. Tepatnya, kekuatan hidup di mata air suci itu telah sepenuhnya diserap oleh tubuh sejati teratai hijau tanpa ada yang tertinggal. Perubahan yang dibawa oleh esensi kehidupan ini ke tubuh sejati teratai hijau sangat jelas. Suzimo tiba-tiba membuka matanya dan tatapannya semakin tajam. Seolah-olah dua sinar cahaya keluar sebelum mereka dengan cepat ditarik kembali. Dia perlahan bangkit. Glabelanya terbuka saat platform lotus hijau perlahan muncul. Di platform lotus, ada kuncup bunga yang diwarnai dengan embun. Itu hijau zamrut dan kristal, mekar perlahan dengan kekuatan hidup yang sangat besar yang dipancarkan. Satu demi satu kelopak teratai mekar saat cahaya menyebar dan aura aba dinaik. An esensi sol sedang duduk di sana, rambut hitamnya menari-nari. Pada platform teratai ini ada enam lingkaran dan 54 kelopak teratai. Meskipun lotus hijau penciptaan yang pernah menembus langit dan bumi dan bersinar dengan kehidupan telah dihancurkan, platform teratai penciptaan kelas enam ini telah mendapatkan kembali vitalitasnya dan pulih. Setelah kehilangan lotus hijau penciptaan, Suzimo tidak memiliki senjata Dharma Takdir. Sekarang platform lotus penciptaan telah dilahirkan kembali, tidak perlu untuk memperbaikinya. Ada hubungan yang sangat intim di antara mereka berdua sejak awal. Ini adalah senjata Dharma Takdir miliknya. Senang, Suzimo menarik kembali platform lotus penciptaan kelas enam. Apa yang benar-benar membuatnya senang bukanlah kelahiran kembali platform lotus penciptaan. Itu karena dia melihat kemungkinan melalui kesempatan ini. Kemungkinan penciptaan teratai hijau terlahir kembali. Dalam keadaan normal, tidak mungkin teratai hijau penciptaan kelas enam yang dihancurkan oleh leluhur setengah bela diri dan batang serta daunnya yang ditempa menjadi tubuh bisa pulih. Tapi sekarang, platform lotus penciptaan telah dilahirkan kembali. Pada saat yang sama, tubuh ini dibentuk dengan menggunakan batang dan daun teratai. Dengan kata lain, jika ada cukup kekuatan hidup untuk terus memelihara tubuh ini, batang dan daun teratai juga bisa terlahir kembali. Tubuh sejati teratai hijau ini sebenarnya adalah bentuk lain dari kelahiran kembali untuk penciptaan teratai hijau. Tentu saja, ini hanya tebakan Suzimo. Untuk memverifikasi tebakan ini, seseorang perlu memiliki sumber mata air dan mata air suci primordial yang mengalir yang terus-menerus memberi makan tubuh sejati teratai hijau agar berhasil. Adapun lotus hijau penciptaan, setelah dilahirkan kembali menggunakan tubuh sejati teratai hijau. Itu berarti Suzimo akan menjadi teratai hijau penciptaan humanoid yang dapat terus meningkatkan nilainya. Kelas 7 dan 8. Atau bahkan kelas 9. Pada saat itu, siapa yang bisa mengancam tubuh sejati teratai hijau ini? Memikirkan hal ini, hati Suzimo terbakar. Tentu saja, mencapai langkah ini terlalu sulit. Pertama, ini hanya tebakannya. Kedua, mata air surgawi primordial terlalu sulit ditemukan. Itu hampir punah. Bahkan jika ada, itu pasti akan dijaga oleh vaksi besar, seperti mata air suci primordial di lembah tulang naga. Suzimo bahkan mempertimbangkan kemungkinan mencoba penipuan pertukaran dengan tubuh sejati naga miliknya. Dia akan membuat tubuh sejati teratai hijau menyusup ke lembah tulang naga dan memasuki mata air surgawi primordial. Tapi itu hampir mustahil. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak mungkin tubuh sejati naganya bisa meninggalkan lembah tulang naga. Lautan tulang di batas luar lembah tulang naga saja membuat tubuh sejati teratai hijau tidak mungkin lewat. Ada banyak ahli dalam ras naga. Saat tubuh sejati teratai hijau miliknya masuk, dia akan langsung dikenali karena ada perbedaan garis keturunan yang sangat besar. Ketika itu terjadi, itu akan merugikan diri sendiri. Bab 1132, Bencana Sektegu Dalam kesadarannya, roh esensi berambut hitam duduk di platform lotus penciptaan. Dengan kekuatan hidupnya kembali, platform lotus memuntahkan sinar cahaya hijau dan memelihara roh esensi terus-menerus. Hati Suzimo bergetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa roh esensinya telah berkultivasi kerana void reversion tahap akhir dalam waktu satu bulan. Sebelumnya, perhatiannya terfokus pada platform lotus penciptaan dan tubuh sejati teratai hijau dan dia tidak memperhatikan kultivasinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menembus sebuah dunia. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Ketika dia meninggalkan lembah pemakaman naga, ranah kultivasinya sudah berada di puncak ranah void reversion. Dia hanya kehilangan kesempatan untuk menerobos ke alam berikutnya. Musim semi-surgawi ini adalah kesempatan. Di ranah void reversion tahap akhir, kekuatan roh esensinya meningkat secara eksponensial. Kekuatan Dharma yang bisa dia mobilisasi juga meningkat. Ditambah dengan kelahiran kembali platform lotus penciptaan dan penguatan tubuh sejati teratai hijau, kekuatan tempur Suzimo meningkat secara eksponensial, perjalanan ke Sekte Gu ini adalah berkah tersembunyi. Pada kenyataannya, jika bukan karena fakta bahwa mata air suci tersembunyi di bawah tanah dan diselimuti oleh racun di atas, itu akan ditemukan sejak lama dan dia tidak akan memiliki kesempatan. Saat Suzimo hendak pergi, jantungnya berdetak kencang. Tampaknya masih ada kehidupan di bawah tanah. Setelah terobosan kultivasinya, Suzimo jauh lebih sensitif terhadap lingkungannya. Lorong bawah tanah meluas ke segala arah dan dia samar-samar bisa merasakan beberapa kekuatan hidup yang datang dari kedalaman lorong. Mereka berdua bertukar pandang dan mengikuti aura ke kedalaman lorong. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di ujung lorong dan sebuah gua besar muncul di hadapan mereka. Ada lebih dari 10 ribu kandang berbentuk kepompong di dalam gua. Di antara mereka, sebagian besar kandang hanya memiliki kerangka yang tersisa. Di beberapa kandang, ada sisa-sisa daging yang membusuk. Hanya ada lusinan kandang dengan sosok di dalamnya. Meskipun para pembudidaya itu masih hidup, aura mereka lemah dan wajah mereka kuning. Ini adalah. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi para pembudidaya itu tidak rendah, mereka semua berada di alam karakteristik Dharma. Meskipun Dewa Dao karakteristik Dharma itu lemah, mereka tampaknya tidak dikendalikan oleh cacinggu. Para Dewa Dao karakteristik Dharma itu memiliki ekspresi mati rasa dan tatapan tumpul. Ketika mereka melihat Suzimo dan Night Spirit masuk, mata mereka tidak goyah. Setelah waktu yang lama, salah satu Dewa Dao karakteristik Dharma membuka mulutnya sedikit dan berjuang untuk berdiri. S. Siapa kalian? Suara Dao Lord karakteristik Dharma serak dan sedikit gemetar. Siapa kamu? Sebenarnya, Suzimo sudah memiliki tebakan yang samar. Namun, dia masih bertanya. Aku Master Gu Agung dari Sekte Gu, Dao Lord Heavenly Silquam. Meskipun Dao Lord karakteristik Dharma terlihat kurus dan tidak terawat, dia masih terdengar sombong ketika dia mengucapkan kata, Gu Master. Si Ao Ning pernah memberitahu Suzimo bahwa di zaman kuno, teknik Gu adalah teknik kultivasi dan tidak jahat. Penciptaan awal teknik Gu adalah untuk menyelamatkan orang. Jika kalian bukan dari Sekte Gu, mengapa kamu ada di sini? Dao Lord Heavenly Silquam bertanya lagi. Suzimo masih tidak menjawab dan malah bertanya, apakah kamu tahu tentang Metal Deforing Gu di luar? Saat menyebut Metal Deforing Gu, ekspresi Dao Lord Heavenly Silquam tiba-tiba berubah menjadi konflik. Sedikit kemarahan, niat membunuh, kebencian, ketidakberdayaan, dan banyak emosi lainnya melintas di matanya. Para pembudidaya lain yang masih hidup menggerakkan tubuh kaku mereka dan melihat ke atas secara naluriah. Dia awalnya adalah Master Sekte dari Sekte Gu. Suara Dao Lord Heavenly Silquam sangat dalam saat dia menceritakan semua yang terjadi di Gu Sekte. Asal-usul perubahan di Sekte Gu ini berasal dari Master Sekte. Meskipun Master Sekte dari Sekte Gu adalah sosok perkasa tubuh bersama, dia telah terjebak di alam tubuh bersama selama lebih dari 10.000 tahun tanpa terobosan. Melihat bahwa dia sudah berada di tahun-tahun terakhirnya dan tidak memiliki harapan untuk mencapai alam Mahayana dalam kehidupan ini, Master Sekte dari Sekte Gu marah dan memendam pikiran jahat. Dia mulai menggunakan keterampilan rahasia Sekte Gu untuk memelihara beberapa cacing Gu kuno yang sudah punah. Di antara mereka adalah Metal Deforing Gu. Seiring waktu berlalu, Metal Deforing Gu menjadi lebih kuat. Master Sekte dari Gu Sekte ingin menyempurnakan Metal Deforing Gu sebagai destiny Gunya dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan tempur dan umurnya. Namun, Metal Deforing Gu adalah salah satu dari 10 cacing Gu kuno teratas dan telah mendapatkan perasaan, itu tidak mudah untuk dikendalikan. Selama proses penyempurnaan, Metal Deforing Gu melakukan serangan balik. Pada akhirnya, Master Sekte dari Gu Sekte berhasil dan memang menyempurnakan Metal Deforing Gu, menyatu dengannya. Kekuatan tempur dan umurnya meningkat secara eksponensial. Namun, pada saat yang sama, roh esensi dan kesadaran Master Sekte dari Gu Sekte menyatu dengan Metal Deforing Gu dan kepribadiannya berubah secara drastis. Tepatnya, Metal Deforing Gu yang mati di tangan Night Spirit adalah Master Sekte dari Gu Sekte dan Metal Deforing Gu. Dalam kesadaran Gu pemakan logam, ia secara alami ingin memelihara cacing Gu sebanyak mungkin. Namun, Master Sekte dari Sekte Gu tahu bahwa masalah ini sangat berbahaya dan dapat membawa malapetaka dan kekacauan ke Sekte. Kedua kesadaran itu terus bertarung tetapi pada akhirnya, kesadaran Gu pemakan logam menang. Sejak saat itu, Sekte Gu berubah. Beberapa Master Gu ranah tubuh bersama yang merasakan kelainan Master Sekte Gu Sekte juga dibunuh tanpa ampun. Sebagian besar Master Gu di Sekte menjadi wadah untuk memelihara cacing Gu. Mungkin karena kesadaran Master Sekte dari Gu Sekte, beberapa Master Gu yang tersisa dipenjara di gua ini dan tidak terbunuh, mereka beruntung bisa selamat dari bencana ini. Meski begitu, mereka kehilangan kebebasan. Di antara mereka, banyak Master Gu meninggal setelah menghabiskan masa hidup mereka. Satu-satunya hal yang tersisa dari mereka adalah tulang atau mayat. Hanya Dewa Dao karakteristik Dharma dengan rentang hidup 10.000 tahun yang bisa bertahan sampai sekarang. Mendengar itu, Su Zimo merasa emosional. Siapa yang mengira bahwa satu kesalahan dari Master Sekte dari Sekte Gu akan menyebabkan Sekte yang telah diturunkan selama bertahun-tahun ini menderita bencana seperti itu. Salah satu dari lima doktrin sesat, Sekte Gu, benar-benar mati. Su Zimo menghela nafas pelan dan menembakkan beberapa kipedang dari ujung jarinya, menghancurkan sangkar dan melepaskan lusinan Master Gu yang tersisa. Meskipun Guru Gu ini adalah Dewa Dao karakteristik Dharma, kebanyakan dari mereka sudah berada di tahun-tahun terakhir mereka. Beberapa dari mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka dan tidak memiliki waktu bertahun-tahun lagi. Master Gu ini telah dipenjara di sini selama ribuan tahun. Sekarang mereka tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasan mereka, tidak ada kegembiraan, mereka tercengang dan tidak dapat pulih dari keterkejutan. Gu pemakan logam itu sudah mati. Su Zimo masih mengatakannya. Ketika mereka mendengar berita ini, mata para Master Gu mulai berbinar. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan malapetaka penyihir Gu di wilayah utara dengan sederhana. Aku sudah membakar seluruh Gu Sekte. Kalian bisa pergi sekarang. Berhati-hatilah mulai sekarang. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi dengan Night Spirit. Lusinan Master Gu ini adalah satu-satunya yang tersisa di Sekte Gu. Teknik Gu itu sendiri tidak salah. Master Gu ini juga tidak bersalah. Su Zimo tidak membunuh mereka semua. Ini bisa dianggap sebagai mempertahankan warisan teknik Gu. Terima kasih, Dermawan. Dao Lord Heavenly Silkuem bisa merasakan rasa kasihan dalam nada suara Su Zimo. Karena perubahan besar-besaran di Sekte Gu ditambah dengan kebebasannya yang baru ditemukan, pada saat emosi, dia berlutut di tanah dan menangis. Master Gu yang tersisa berlutut satu demi satu. Bolehkah saya tahu gelar Dao Anda, Dermawan? Dao Lord Heavenly Silkuem bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Su Zimo akan pergi. Bela diri sunyi. Lama kemudian, sebuah suara terdengar dari jauh. Ketika semua orang melihat ke atas lagi, Su Zimo dan orang lain sudah menghilang. Bab 1133, Ras Punah Su Zimo melihat mayat Metal Deforing Gu dan merenung sejenak sebelum melambaikan lengan bajunya untuk menyingkirkannya. Meskipun Metal Deforing Gu sudah mati dan kidarahnya terkuras, tubuhnya masih sangat kuat. Misalnya, cakar depan dari Metal Deforing Gu adalah senjata surgawi yang langka bahkan tanpa penyempurnaan. Sebulan berlalu, racun di daerah itu sudah hilang. Sebagian besar dibakar oleh api sama di Dao. Rawa 10.000 Gu sekarang menjadi masa lalu dan cacing Gu tidak akan lagi menyusahkan wilayah utara. Su Zimo dan Night Spirit kembali. Meskipun Su Zimo penasaran dan bingung tentang tabu yang disebutkan oleh Metal Deforing Gu, dia tidak mengambil inisiatif untuk bertanya. Dia menghormati roh malam. Jika Night Spirit tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bertanya. Tak lama, Night Spirit memilih untuk mengangkatnya. Sebenarnya, ingatanku juga tidak lengkap. Dia ragu-ragu sejenak. Namun, saya tahu bahwa di era primordial, kepunahan ras saya terkait erat dengan sembilan ras primordial. Ketika saya melihat raksasa, makhluk ras dewa dan penyihir, kebencian dan niat membunuh akan muncul di kedalaman ingatan saya. Itu adalah kebencian mereka yang memusnahkan rasku. Tatapan Night Spirit dingin dan nadanya seram. Saat menyebutkan ras raksasa, dewa dan penyihir, niat membunuh yang dia pancarkan bahkan membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Namun, segera setelah itu, mata Night Spirit mengungkapkan sedikit kesedihan saat dia bergumam pelan, saya bisa merasakan bahwa semua anggota klan saya sudah mati. Ayah dan ibuku juga sudah meninggal. Saya tidak lagi memiliki klan di dunia ini. Orang lain mungkin tidak dapat memahami kesepian Night Spirit. Su Zimo tidak berani membayangkan betapa tragisnya jika dia adalah satu-satunya manusia yang tersisa di daratan Tianhuang. Dia mungkin tidak bisa menahannya dan benar-benar hancur. Night Spirit selalu dingin kepada orang lain dan jarang melihat emosi rumit seperti itu darinya. Su Zimo menepuk pundaknya dan menghiburnya dengan lembut, Mungkin kamu tidak lagi memiliki klan yang berhubungan dengan darah di sisimu. Namun, Anda masih memiliki kami. Monyet, Harimau Roh, dan kami semua. Kami adalah saudaramu. Betul sekali. Roh malam mengangguk. Aku masih memiliki kalian. Itulah alasan mengapa saya tidak berani mengekspos ras saya dan mengungkapkan bentuk asli saya kepada orang lain. Musuhku adalah ras raksasa, dewa dan penyihir. Bahkan mungkin ada yang lain juga. Saya. Dia tidak melanjutkan. Namun, Su Zimo tahu bahwa Night Spirit khawatir akan melibatkan mereka. Kami bersumpah saudara. Tatapan Su Zimo tegas saat dia tersenyum. Bahkan jika musuhmu adalah ras raksasa, dewa dan penyihir, kami akan berdiri di sisimu bahkan melawan sembilan ras primordial. Bahkan jika seluruh dunia adalah musuhmu, kami akan bertarung bersamamu. Mengepalkan tinjunya erat-erat, Night Spirit mengerucutkan bibirnya dan menganggup berat. Meskipun dia telah bersumpah saudara dengan Su Zimo dan yang lainnya selama ini, dia khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi dan stres mental. Dia senang menghabiskan waktu bersama Su Zimo dan yang lainnya. Namun, dia khawatir dia akan membawa bencana bagi saudara-saudaranya. Setelah melepaskan ikatan di hatinya, Night Spirit jauh lebih bersemangat. Sekarang setelah masalah cacinggu terselesaikan, mereka berdua menuju ke Gritzo, mengobrol dan tertawa. Tidak perlu terburu-buru. Sebulan yang lalu, wilayah utara bertemu dengan bencana cacinggu dan tidak bernyawa. Mayat yang dilukai oleh cacinggu bisa terlihat di mana-mana. Tapi sekarang, di sepanjang jalan, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa wilayah utara secara bertahap memulihkan vitalitasnya. Semuanya mulai membaik. Ketika mereka melewati sebuah kota, mereka berdua bahkan bertemu dengan para pembudidaya Zhou Agung yang ada di sini untuk mengucapkan mantra hujan untuk melepaskan hujan surgawi yang dapat menyelesaikan bencana cacinggu. Ini semua berkat Xiaoning kali ini. Ketika dia melihat itu, Suzimo tidak bisa menahan senyum. Ya, roh malam mengangguk, Xiaoning telah menyelamatkan banyak orang selama bertahun-tahun. Oh. Suzimo melirik ke samping dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, bagaimana kalian bisa bertahan selama seratus tahun terakhir. Sudah lebih dari seratus tahun sejak mereka berpisah di miriat Phenomenon City. Selama bertahun-tahun, Xiaoning belum kembali ke benua tengah. Itulah alasan mengapa Suzimo tidak melihat Xiaoning dan Night Spirit ketika dia bertemu kembali dengan Little Fatih, Leng Rowe, dan yang lainnya di Pesta Tes Seribu Bango sepuluh tahun yang lalu. Night Spirit menjawab, dia telah menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang. Suzimo tertegun sejenak. Night Spirit berkata, dia memberi hormat kepada Suhong. Setelah meninggalkan kota Pingyang, dia menjelajahi wilayah utara. Setiap kali dia melewati suatu tempat, dia akan menetap sementara dan mencoba yang terbaik untuk merawat pasien di sana. Petik 2. Mengingat statusnya sebagai murid Sekte Elixir Yang dan warisan Sekte Elixir Pool, tentu saja tidak sulit baginya untuk merawat manusia. Perbuatan penyelamatannya berlangsung selama lebih dari seratus tahun. Selama bertahun-tahun, kami melakukan perjalanan ke tempat yang tak terhitung jumlahnya dan kehilangan hitungan berapa banyak manusia yang dia selamatkan. Night Spirit menceritakan semuanya dengan nada tenang. Namun, hati Suzimo terasa sakit saat mendengarnya. Kematian Suhong memiliki dampak yang lebih besar pada Xiaoning daripada yang dia bayangkan. Xiaoning tidak berhasil menyelamatkan Suhong tepat waktu. Faktanya, dia bahkan tidak berhasil berada di sisinya sebelum dia meninggal, ini adalah penyesalan yang tidak bisa dia lepaskan. Selama seratus tahun terakhir, Xiaoning telah menyelamatkan orang. Ini juga merupakan bentuk keselamatan baginya. Pada kenyataannya, manusia yang diselamatkan Xiaoning hanyalah cerminan dari Suhong. Dia menggunakan metode ini untuk menebus penyesalannya. Kematian Suhong tidak hanya mempengaruhi Xiaoning tetapi juga Suzimo. Tepatnya, alasan mengapa Suzimo ingin membangun daunnya dan membiarkan semua orang berkultivasi dan menjadi abadi adalah karena dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika dia melihat Suhong menjadi tua. Dia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan masa. Yang dia inginkan hanyalah agar orang-orang di sekitarnya hidup dengan baik. Jika memungkinkan, dia ingin memberi semua orang kesempatan. Kesempatan bagi mereka untuk mengubah nasib mereka. Akhirnya, Night Spirit tersenyum dengan ekspresi kekaguman. Di dunia kultivasi, Anda mungkin terkenal dengan gelar bela diri desolate Anda. Namun, Xiaoning jauh lebih terkenal daripada Anda di antara manusia di wilayah utara. Petik 2 Juga bersyukur bahwa Xiaoning campur tangan atas malapetaka penyihir Gu kali ini. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak malapetaka yang akan ditimbulkannya. Petik 2 Suh Zimou juga mengeluh. Jika benar-benar ada jasa di dunia ini. Ini adalah jasa tertinggi. Sutra Buddha mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Jasa Xiaoning tidak terukur. Saat itu, sebuah kota kuno raksasa muncul di hadapan mereka. Kota itu ramai dengan orang-orang dan gerbong. Di sudut kota, sekelompok orang berkumpul. Di tengah adalah seorang lelaki tua berjubah panjang dengan mahkota ilmiah di kepalanya. Dia memiliki kulit kemerahan dan bersandar di kursi. Pria tua itu menekan tangan kirinya ke balok kayu dan melambaikan kipas lipatnya dengan tangan kanannya. Dia berbicara dengan suara yang fasih dan manusia di sekitarnya terpesona. Ketika Suh Zimou melihat lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut. Bab 1134, Niat Membunuh Di sisi lain, Daobeng Lonesol memiliki sifat jahat. Sekembalinya, ia melepaskan banyak cacing gu ganas yang mendatangkan malapetaka pada masa. Akibatnya, bencana menimpa dan banyak makhluk hidup mati. Nada bicara lelaki tua itu menyeramkan. Jika cacing gu dibiarkan mendatangkan malapetaka, seluruh tanah akan berubah menjadi makam dengan semua ras terkubur bersama, apalagi kota ini. Ah! Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Jelas bahwa lelaki tua itu mahir dalam kahliannya dan mampu memanipulasi emosi masa. Atas penuturannya, banyak orang merasa seolah-olah mengalami sendiri peristiwa itu. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang di antara kerumunan tidak bisa tidak bertanya. Orang tua itu tidak terburu-buru atau lambat saat tangan kirinya terbanting ke bawah. Dengan keras, dia mengubah topik pembicaraan. Pada saat kritis ini, seorang wanita menonjol. Wanita ini praktis adalah reinkarnasi dari medis abadi. Dia memiliki tangan ajaib yang dapat menghidupkan kembali musim semi. Tanpa istirahat, dia menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki eliksir dan mengintegrasikannya ke dalam hujan, mengirimkan hujan suci untuk menyelamatkan dunia. Melalui deskripsi lelaki tua itu, malapetaka penyihirgu dipenuhi dengan pasang surut yang menarik hati sanubari seseorang. Tentu saja, lelaki tua itu tidak banyak bicara tentang pertempuran puncak etiril dan ibu kota Zou besar. Dia hanya menyebutkannya secara singkat. Setelah waktu yang lama, dia mengelus jenggotnya yang panjang dan mengangguk sambil tersenyum, mengipasi dirinya dengan ekspresi santai. Namun, diskusi pecah di antara orang banyak. Jadi itu masalahnya. Tak heran jika beberapa hari lalu terjadi hujan tiba-tiba. Jadi, itu karena dokter abadi ini. Petik 2 Betul sekali. Tetanggaku, Little Six, hampir mati. Saya secara pribadi menyaksikan dia pulih setelah minum beberapa suap air hujan. Dia praktis dipenuhi dengan kehidupan sekarang. Petik 2 Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Of, dokter abadi apa? Anda membuatnya terdengar sangat misterius. Petik 2 Seseorang di antara kerumunan itu mendengus jijik. Apa katamu? Semua orang menatapnya dengan marah. Orang itu terkejut. Dia tidak mengharapkan reaksi sebesar itu dari komentar biasa. Melihat ekspresi semua orang, mereka tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Hanya saja mulut pendongeng itu penuh omong kosong. Bagaimana dia bisa serius? Orang itu menelan ludah dan sudah merasa bersalah saat suaranya berubah lebih lembut. Bagaimana itu tidak benar? Seseorang segera berteriak, selain yang lainnya, tidak mungkin dokter abadi itu tidak nyata. Betul sekali. Orang lain berkata, dokter abadi datang ke sini sebelumnya dan menyelamatkan banyak orang. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya dokter abadi yang dapat memiliki metode seperti itu dengan hati yang baik hati. Semua orang berbicara satu demi satu tanpa keraguan. Wajah orang itu pucat dan dia hanya bisa pergi dengan sedih. Tepat ketika semua orang akan terus mendengarkan, mereka menyadari bahwa pendongeng lama telah menghilang. Tidak ada yang melihat bagaimana orang tua itu pergi dan kemana dia pergi. Di langit. Orang tua itu duduk santai di atas awan. Su Zemo bergegas maju dan membungkuk. Saya bela diri desolate. Salam, senior. Orang tua ini tidak lain adalah orang yang dia lihat di ibu kota Gritzow lebih dari seratus tahun yang lalu, orang yang sendirian bertahan melawan seekor naga. Senior, mengapa kamu di sini? Su Zemo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena penasaran. Orang tua ini berasal dari Istana Enigma. Perilaku orang-orang dari Istana Enigma itu aneh. Mengingat kultivasi dan kekuatan tempur lelaki tua itu, dia sudah berada di puncak darat Antian Huang. Namun, dia bermain-main di dunia fana, muncul di dalam kota wilayah utara. Bahkan, dia bahkan bercerita dengan wajah datar. Bagaimana narasi saya? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Bagus sekali. Su Zemo juga tertawa. Orang tua itu mengangguk. Sebenarnya, tidak ada salahnya menyebarkan urusan dunia kultivasi. Terutama bagi seseorang seperti Su Xiaoning. Dengan jasanya, dia pantas dikenang oleh massa. Hal seperti itu akan dicatat dalam buku Sejarah Dunia Kultivasi. Namun, manusia jarang memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan mereka. Orang tua itu menjelajahi wilayah utara dan menyebarkan berita seperti seorang pendongeng. Jika kisah-kisah ini diturunkan, mungkin masih ada orang yang akan mengingatnya setelah bertahun-tahun. Ekspresi lelaki tua itu berubah serius. Saya awalnya dalam pengasingan, tetapi saya tiba-tiba memiliki dorongan hati. Ketika saya keluar dari pengasingan, saya menyadari bahwa wilayah utara dipenuhi dengan kebencian dan tidak bernyawa. Petik 2 Saya tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di wilayah utara jadi saya bergegas. Pada saat saya tiba, kalian sudah menyelesaikannya. Itu bagus. Pria tua itu tersenyum dan bertanya, Sebenarnya, kamu juga memainkan peran besar dalam bencana penyihirgu. Namun, tahukah Anda mengapa saya tidak menyebut Anda sebelumnya? Petik 2 Suzimo menggelengkan kepalanya. Pria tua itu menatap Suzimo dengan penuh antisipasi di matanya. Itu karena kamu memiliki pahala yang lebih besar. Anda bela diri desolate yang ingin mendirikan dao untuk masa. Itulah keberuntungan sebenarnya dari masa dan umat manusia. Jangan khawatir, senior. Aku pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakanmu. Suzimo menangkupkan tinjunya dengan tatapan tegas. Bagus, 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 bagus. Orang tua itu mengangguk dan berkata, Aku akan menunggu hari itu. Berhenti sejenak, tatapan lelaki tua itu bergeser dan mendarat di Night Spirit. Pupil matanya tiba-tiba menyempit. Apakah ini anjing hitam yang ada di sisimu saat itu? Orang tua itu tiba-tiba bertanya. Ya. Suzimo menjawab. Istana enigma dikenal mampu mengungkap misteri dunia dan tidak meninggalkan apapun. Secara alami, hal seperti itu tidak dapat disembunyikan dari lelaki tua di depannya. Tidak masalah selama orang tua itu tidak bisa mengenali ras Night Spirit. Saat Suzimo tenggelam dalam pikirannya, lelaki tua itu tiba-tiba mengucapkan kata yang mengejutkan dunia. Suzimo terperanjat dan melompat kaget. Tatapan Night Spirit menjadi dingin dan dia hampir menyerang lelaki tua itu tanpa terkendali. Tabu. Orang tua itu tiba-tiba mengucapkan kata itu. Ekspresi Suzimo berubah drastis. Meskipun Night Spirit tidak mengungkapkan wujud aslinya, identitasnya masih diungkap oleh orang tua itu. Kembali ketika Night Spirit masih menjadi anjing hitam, bahkan lelaki tua itu tidak tahu latar belakangnya. Tapi sekarang, dia terungkap. Seperti yang diharapkan dari tabu primordial. Niat membunuhmu terlalu kuat. Nada bicara lelaki tua itu tenang dan tanpa emosi saat dia terkekeh. Kamu benar-benar ingin menyerangku setelah aku mengungkap identitasmu. Heh. Night Spirit tanpa ekspresi dan hanya menatap lelaki tua itu dengan dingin. Di hati Night Spirit, selain Suzimo dan beberapa lainnya, tidak ada yang tidak bisa dibunuh. Senior, roh malam. Suzimo baru saja berbicara ketika dia diinterupsi oleh lelaki tua itu. Orang tua itu berkata, kamu tidak perlu khawatir. Selama dia tidak mengungkapkan wujud aslinya, tidak banyak orang yang bisa melihat melalui latar belakangnya. Namun, petik dua. Dia mengubah topik dan melihat secara mendalam pada Night Spirit. Tanpa melanjutkan, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi, berkata dengan acuh-ta'acuh, semoga berhasil. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu menghilang. Baru sekarang Suzimo dan Night Spirit menghela nafas lega. Tanpa sadar, keduanya berkeringat dingin. Baru pada saat itulah Suzimo menyadari apa yang sedang terjadi. Saat dia mengetahui latar belakang Night Spirit, niat membunuh lelaki tua itu pasti terpicu juga. Void reversion Night Spirit adalah seseorang yang bahkan diwaspadai oleh orang tua Istana Enigma. Bahkan, dia bahkan ingin membunuh Night Spirit. Jika Night Spirit berani menyerang, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Namun, kemudian, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan menahan diri tanpa menyerang. Bab 1135, Pertemuan Dao Wilayah Utara. Suzimo dan Night Spirit kembali ke Gritzhou dari Gusekte dan melewati beberapa kota kuno yang awalnya milik Gritzhou. Namun, bendera kerajaan di kota-kota kuno ini telah berubah menjadi milik Zhou Agung. Beberapa negara bagian bawahan Gritzhou juga tunduk. Suzimo membuat jalan memutar dan memasuki wilayah Gritzhang dan Gritzhia. Dia menyadari bahwa situasi ini tidak hanya di dalam wilayah dinasti Yu besar. Banyak negara bawahan Gritzhia dan Gritzhang telah tunduk juga. Suzimo merenung sejenak dan menebak alasannya. Bencana penyihir Gukali ini menyebabkan orang-orang di wilayah utara jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini terutama terjadi pada empat dinasti. Banyak negara bawahan hancur karena ini. Adapun empat dinasti, mereka berada dalam situasi genting karena kekacauan ini. Dengan Suzimo dan saudara perempuannya di dinasti Zhou Besar, pertempuran di ibu kota menekan sebagian besar kekuatan kultifasi dari tiga dinasti. Kaisar dari tiga dinasti sekarang berada di ibu kota Zhou Besar dan telah bersumpah setia kepada permaisuri Zhou Besar, Ji Yaoxue. Begitu berita itu menyebar, kekacauan pasti akan terjadi di tiga dinasti. Ditambah dengan bencana penyihir Gu, tiga dinasti hancur dengan cepat. Pada saat itu, Xiaoning bergerak dan banyak pembudidaya Zhou Agung menuju ke berbagai bagian wilayah dinasti Zhou Besar untuk mengubah cuaca, memanggil hujan surgawi untuk menyelesaikan bencana penyihir Gu. Reputasi dokter abadi menyebar ke seluruh wilayah utara. Secara alami, negara-negara bawahan dari tiga dinasti tunduk-tunduk. Mengingat keadaan makro, tidak masalah bahkan jika tiga dinasti memiliki karakteristik Dharma Dao Lord yang mendukung mereka. Ini juga untuk yang terbaik. Melihat tanah di bawah kakinya, Su Zemo bergumam pelan. Jika dinasti Zhou Besar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencaplok dan menggabungkan tiga dinasti lainnya menjadi dinasti baru, perang di wilayah utara akan berkurang. Ini adalah hal yang baik untuk semua orang di dunia. Setelah bencana penyihir Gu, orang-orang di wilayah utara membutuhkan kesempatan untuk memulihkan diri dan tidak bisa lagi menahan api perang yang tak ada habisnya. Kembali di ibu kota Gritzhou, Su Zemo bertemu dengan Ji Aokzue. Hari itu, dia tiba tepat waktu untuk menyelesaikan krisis Gritzhou sebelum bergegas ke Ethereal Peak. Keduanya tidak punya waktu untuk berbicara. Seperti yang diharapkan Su Zemo, meskipun Ji Aokzue adalah seorang wanita, dia tidak kalah dengan pria dalam ambisinya. Dia tidak melewatkan kesempatan ini untuk menyusun strategi dan menentukan kemenangan dari ribuan mil jauhnya. Dia menyerang dari jauh dan bekerja sama untuk mencaplok wilayah tiga dinasti. Dinasti Zou besar akhirnya berkembang di bawah pemerintahannya. Xiaoning terus memperbaiki ramuan di ibu kota. Penghancuran rawa 10 ribu Gu setara dengan memutuskan akar cacing Gu. Bencana penyihir Gu telah stabil selama sebulan terakhir dan tidak perlu baginya untuk memperbaiki ramuan siang dan malam tanpa istirahat. Kondisi Xiaoning juga berangsur-angsur membaik. Su Zemo kembali ke puncak etiril untuk mengejar ketinggalan dengan teman-teman lama seperti Bango Abadi dan Nian Qi. Dia tidak memiliki banyak teman lama dari masa lalu yang tersisa. Bahkan master pertama Su Zemo, orang tua dari Weapon Peak, meninggal di Weapon Peak setelah masa hidupnya abis beberapa tahun yang lalu. Namun, bahkan pada akhirnya, lelaki tua yang kusut itu memiliki senyum di wajahnya. Setiap murid yang bergabung dengan puncak etiril tahu bahwa nomor satu dari peringkat fenomena, monster tak tertandingi yang menjelma dalam sejarah, Su Zemo, adalah muridnya. Meskipun puncak etiril sedikit melemah setelah pertempuran itu, jelas bahwa itu telah tumbuh lebih kuat. Ini mirip dengan kelahiran kembali melalui api setelah selamat dari dua bencana. Saat ini, Nian Qi memiliki potensi terbesar di etiril peak. Dia memiliki garis keturunan ras dewa dan memiliki umur yang panjang. Meskipun lebih dari seratus tahun telah berlalu, Nian Qi masih terlihat sama. Dia berdiri diam di belakang Su Zemo seperti seorang gadis muda. Setelah Nian Qi memasuki ranah Void Reversion, statusnya di etiril peak berada di urutan kedua setelah bangau abadi yang lama. Dia sangat cantik. Ditambah dengan kekuatan tempurnya yang mengerikan, dia bahkan bisa bertarung melawan bangau tua yang abadi dan dianugerahi gelar dewi puncak etiril oleh banyak murid. Banyak murid puncak etiril yang patah hati ketika Su Zemo kembali. Itu karena dewi suci dan tak dapat diganggu-gugat di dalam hati mereka sebenarnya berada di sisi Su Zemo setiap hari seperti seorang pelayan yang melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang anak dao. Di mata banyak murid, ini praktis merupakan penghujatan terhadap seorang dewi. Namun, Nian Qi tidak keberatan. Di dalam hatinya, Su Zemo memiliki posisi yang sangat penting yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Kali ini, Su Zemo tidak terburu-buru untuk pergi. Sebagai gantinya, dia memasuki pengasingan di puncak etiril dan terus berkultivasi. Pertama, dia khawatir bahwa beberapa sekte atau vaksi akan mencari masalah dengan dinasti Zou besar atau puncak etiril. Lagi pula, dia dan Night Spirit tidak hanya membunuh tuan muda dan orang tua buta dari ras penyihir kali ini, mereka bahkan membunuh sekte Dao Lord of Dragon Tiger karakteristik Dharma dan lebih dari 100 Void Reversions. Kedua, tubuh sejati terate hijau miliknya belum sepenuhnya menyempurnakan energi yang diperolehnya dari penempaan mata air suci primordial di sekte Gu. Jika dia bisa memurnikan semua energi, dia mungkin bisa berkultivasi ke puncak ranah Void Reversion tahap akhir. Setahun kemudian, puncak etiril, Su Zemo keluar dari pengasingan. Di pintu masuk dua tempat tinggalnya, seorang gadis cantik dan tanpa cacat berdiri di sana. Matanya biru dan hidungnya lurus dengan kulit sehalus boneka porselen. Tuan Muda. Dia memanggil dengan lembut, itu tidak lain adalah Nian Ki. Tuan Muda, kultivasi Anda telah meningkat lagi. Nian Ki mengalihkan pandangannya ke Su Zemo dan dapat merasakan bahwa auranya telah meningkat pesat setelah satu tahun. Iya. Su Zemo tersenyum dan mengangguk. Seperti yang dia duga, dia telah menyerap kekuatan mata air suci yang menyatu ke dalam tubuh sejati teratai hijau dalam waktu satu tahun dan kultivasinya telah mencapai puncak alam Void Reversion tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos kerana Void Reversion yang disempurnakan. Apakah ada yang terjadi di Grit Zou dalam setahun terakhir? Berdiri di depan gua tempat tinggal, Su Zemo menatap gunung dan hutan di bawahnya dan bertanya dengan lembut. Tidak banyak. Nian Ki berkata, tiga dinasti Grit Xia, Grit Yu dan Grit Sang telah dihancurkan. Dinasti Zou besar telah mencaplok semua wilayah dari tiga dinasti dan kekuatannya masih meningkat. Baik. Su Zemo mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia bertanya lagi, apakah Dewa Dao karakteristik Dharma dari tiga dinasti telah muncul? Apakah keturunan keluarga kerajaan mereka mencoba membalas dendam? Selama setahun terakhir, dia menjaga puncak etiril. Alasan mengapa Night Spirit menjaga ibu kota Grit Zou adalah karena dia khawatir hal seperti itu akan terjadi. Tidak. Nian Ki menggelengkan kepalanya. Ini adalah tren dunia. Bahkan jika mereka marah, itu tidak berguna. Hampir tidak ada kendala dalam proses pencaplokan ketiga dinasti tersebut. Itu bisa dianggap sebagai kembali ke keinginan orang-orang. Ada berita dari Sekte Harimau Naga. Su Zemo bertanya lagi. Tidak. Nian Ki menggelengkan kepalanya. Berhenti sejenak, dia sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba berkata, Benar, saya mendengar bahwa akan ada pertemuan besar di dunia kultifasi wilayah utara dalam beberapa hari. Ini disebut pertemuan Dao wilayah utara. Alasan mengapa ini disebut Temu Dao adalah karena satu-satunya yang dapat hadir adalah makhluk Dao pengembalian Void dan Dewa Dao karakteristik Dharma wilayah utara. Dikatakan bahwa 10 sekte atas wilayah utara dan berbagai klan budidaya utama akan hadir juga. Petik 2. Bab 1136, Lumpuh. Pertemuan Dao wilayah utara. Ekspresi Su Zemo tenang saat mendengar itu. Dia tidak memiliki banyak reaksi dan hanya bergumam pelan. Nian Ki melanjutkan, ini adalah pertemuan di mana Void Reversion Dao Beings dan Dharma karakteristik Dao Lord dari wilayah utara berdebat, berinteraksi, dan bahkan berdagang. Saya mendengar bahwa itu juga untuk mempersiapkan pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma dalam waktu dekat. Bagi para pembudidaya, acara besar seperti itu jelas merupakan kesempatan langka. Selama mereka berpartisipasi dalam acara tersebut, bahkan jika mereka tidak bertanding, mereka dapat menonton dari samping dan membiasakan diri dengan seni Dharma dari kultifator lain. Jika mereka bisa berdebat, memverifikasi dan berinteraksi satu sama lain, pemahaman mereka tentang surga dan bumi dan seni Dharma akan lebih dalam. Beberapa pembudidaya mungkin terjebak pada kemacetan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun tanpa terobosan. Namun, dalam acara ini, mereka mungkin tercerahkan dengan satu kalimat dari orang lain dan menemukan kesempatan untuk menerobos. Selanjutnya, Void Reversion Dao Beings dan Dharma Charakteristik Dao Lord of the North Region juga akan dikumpulkan di acara besar seperti itu. Kenyataannya, acara ini adalah pasar yang langka. Beberapa pembudidaya mungkin membutuhkan harta atau bahan yang mungkin dimiliki pembudidaya lain. Kedua belah pihak bisa menukar barang dengan harta. Apakah akan ada pembudidaya Istana Kaca? Setelah merenung sejenak, Su Zemo tiba-tiba bertanya. Aku pikir begitu. Nian Ki berkata, meskipun Istana Kaca adalah salah satu sekte abadi, mereka tidak boleh melewatkan acara langka seperti itu. Su Zemo menyipitkan matanya dengan kilatan dingin. Ada sesuatu yang tertinggal di hatinya. Dao menjadi Suanyu dari Istana Kaca. Pelakunya dibalik penghancuran 13 kota negara Yan. Kembali ke reruntuhan kian besar, Dao menjadi Suanyu adalah orang yang menghancurkan inti emas Su Zemo dan memaksanya untuk melompat ke lembah pemakaman naga. Dao menjadi Suanyu juga orang yang merampas harta karun yang dijaga rubah kecil dengan hidupnya, keranjang pemblokir api. Perseteruan di antara mereka berdua sangat dalam. Perseteruan antara Su Zemo dan Istana Kaca juga disebabkan oleh Dao menjadi Suanyu. Pasti akan ada pertarungan sampai mati di antara mereka berdua. Suanyu, sekarang setelah lebih dari 100 tahun telah berlalu, saya bertanya-tanya apakah saya harus menyebut Anda sebagai Dao Beying atau Dao Lord. Petik 2. Su Zemo bergumam pelan dengan sedikit niat membunuh di matanya. Setelah lebih dari 100 tahun, Suanyu mungkin masih menjadi Void Reversion. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa dia mungkin telah memasuki alam karakteristik Dharma dan menjadi Dewa Dao karakteristik Dharma. Tidak peduli apakah dia adalah pembalikan kekosongan atau karakteristik Dharma, ada kemungkinan besar bahwa Suanyu akan mengambil bagian dalam pertemuan Dao wilayah utara. Itu karena pertemuan Dao wilayah utara adalah acara besar yang disiapkan khusus untuk pembalikan kekosongan dan tuan Dao karakteristik Dharma. Saat itu, dua sosok muncul di kejauhan dan melaju di atas awan. Mereka tiba dalam sekejap mata. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi yang tajam. Matanya dalam dan ekspresinya dingin, itu adalah Night Spirit. Orang lain itu tinggi dan kekar dengan kepala rambut emas yang melengkum. Jenggotnya juga berwarna emas dan terhubung ke rambutnya. Orang itu memperlihatkan dadanya dan ada banyak bulu di atasnya, dia terlihat sangat kasar. Suzimo tertegun sejenak ketika dia melihat pria berambut emas itu. Dia sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. 7. Lama tidak bertemu Pria berambut emas itu tidak lain adalah singa emas yang disumpah bersaudara dengan Suzimo, Night Spirit dan yang lainnya. Singa emas menduduki peringkat terakhir di antara tujuh bersaudara yang disumpah, nomor 7. Dia juga sama bersemangatnya saat melihat Suzimo. Pertama, mereka berdua menyebarkan awan mereka dan turun saat singa emas berteriak. Suzimo maju dan meninju dada singa emas. Dia memarahi dengan bercanda, kamu benar-benar bahagia sendiri dengan kekasihmu. Anda belum melihat saudara-saudara Anda selama lebih dari 100 tahun sekarang. Petik 2. Kembali ke miriat Phenomenon City, Suzimo dan yang lainnya berencana untuk pergi ke Tauh Sandiman Valley. Namun, singa emas mengkhawatirkan kekasihnya dan memutuskan untuk kembali ke Berserk Lion Ridge di wilayah utara. Perpisahan antara tujuh saudara kandung berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Aku juga mengingatnya. Night Spirit senang dalam pertemuan antara saudara-saudara ini juga dan menambahkan sindiran menggoda yang langka, siapa namanya. Kekeh, dia sangat baik padamu. Heh. Singa emas menundukkan kepalanya sedikit dan menggosok telapak tangannya yang berbulu, tersenyum malu. Suzimo sedikit mengerenyitkan alisnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu singa emas. Paling tidak, singa emas tidak memiliki ekspresi lama yang sama saat menyebut kekeh. Sebaliknya, ada sedikit rasa sakit, kemarahan, dan ketidakberdayaan di mata singa emas. Tentu saja, tatapan itu melintas. Ditambah dengan fakta bahwa singa emas telah menundukkan kepalanya, Suzimo tidak bisa melihat dengan jelas. Dia dipenuhi dengan kegembiraan setelah bersatu kembali dengan saudaranya setelah waktu yang lama dan tidak terlalu memikirkannya. Kenapa kalian bersama? Suzimo bertanya sambil tersenyum. Aku bosan di ibu kota jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Night Spirit berkata, tidak kusangka aku akan merasakan seseorang memata-matai di dekatku saat aku tiba di luar Ethereal Peak. Mendengar itu, Suzimo tertawa. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa bersembunyi dari indera Night Spirit. Bahkan murid sekte kematian tersembunyi yang paling pandai menyembunyikan tidak bisa melakukannya. Menunjuk singa emas, Night Spirit melanjutkan, aku berjalan diam-diam dan melihatnya. Jika bukan karena bulu kuningnya, aku akan membunuhnya. Ini bukan lelucon. Terlalu mudah bagi Night Spirit untuk membunuh seseorang secara diam-diam. Fuh-fu. Singa emas tertawa bodoh. Roh malam tiba-tiba muncul seperti hantu dan membuatku ketakutan. Kamu masih punya pipi untuk mengatakan itu. Night Spirit berkata, kamu berdiri di hutan dalam keadaan linglung, tenggelam dalam pikiran. Apa yang kamu pikirkan? Saya baik-baik saja. Menggosok tangannya, singa emas menundukkan kepalanya tanpa sadar dan berkata dengan suara yang jauh lebih rendah, tidak banyak. Kali ini, Su Zimo bukan satu-satunya, bahkan Night Spirit dan Nian Ki menyadari ada yang tidak beres dengan Golden Lion. Mereka bertiga saling bertukar pandang tanpa mengatakan apapun. Ketika Su Zimo melihat bahwa singa emas sudah lelah bepergian dan tampak lelah, dia menepuk bahunya. Ayo pergi. Jangan hanya berdiri di sini. Datang ke tempat tinggal gua dan duduk. Mari kita minum dan berbicara. Iya, singa emas mengangguk. Mereka berempat menuju ke tempat tinggal gua. Setelah mengambil beberapa langkah, jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia melirik ke samping. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang memperhatikan apapun ketika singa emas mengendarai awan keberuntungannya. Namun, saat mereka berjalan, dia memperhatikan bahwa langkah kaki singa emas tidak gesit, mereka dalam dan dangkal. Meskipun singa emas sengaja menahan diri, kakinya jelas lumpuh. Hmm. Night Spirit memperhatikannya juga dan berseru dengan lembut. Hampir pada saat yang sama, Su Zimo dan Night Spirit berhenti di jalur mereka dan berbalik. Keduanya memiliki ekspresi tegas saat mereka melihat singa emas dengan mata cerah. Apa yang sedang terjadi? Su Zimo bertanya dengan dingin. Saya. Singa emas menggertakan giginya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, ia menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Bab 1137, Yuen Wushuang. Tidak banyak. Singa emas menundukkan kepalanya dan ingin terus maju, tetapi Su Zimo menangkapnya. Apa yang sedang terjadi? Dia memelototi singa emas dan nadanya berubah lebih berat. Singa emas tidak berani menatap mata Su Zimo dan hanya berkata dengan suara rendah dan teredam, Aku hanya kalah dalam pertarungan melawan seseorang karena aku lebih lemah. Meskipun kata-kata singa emas sederhana, Su Zimo tahu bahwa pasti ada lebih dari yang terlihat. Kalau tidak, singa emas tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Di kedalaman matanya, dia berkonflik dan jelas memiliki sesuatu dalam pikirannya. Siapa yang melakukannya? Tatapan night spirit dingin dan nadanya membunuh. Sejak night spirit lahir di Ethereal Peak, dia tidak memiliki klan. Dia selalu memandang Su Zimo dan yang lainnya sebagai kerabatnya. Meskipun singa emas baru mengenalnya belakangan, mereka telah bertarung berdampingan sebelumnya dan bersumpah saudara. Sekarang singa emas terluka parah, niat membunuh roh malam dipicu. Di alam kultivasi mereka, ditambah dengan fakta bahwa singa emas adalah binatang buas berdarah murni dengan garis keturunan yang kuat, kemampuan regenerasinya sangat mengejutkan. Bahkan jika seseorang mematahkan kakinya, dia akan pulih setelah beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Tapi sekarang, singa emas itu pincang dan sudah lumpuh. Orang bisa membayangkan betapa parahnya kakinya terluka saat itu. Singa emas menundukkan kepalanya sedikit dalam diam. Namun, Suzy Modan yang lainnya bisa melihat perjuangan di mata singa emas. 7. Apa yang kamu takutkan? Apa yang tidak bisa kamu katakan? Sambil mengerutkan kening, Night Spirit bertanya lagi. Bukannya aku tidak bisa mengatakannya. Tidak ada gunanya bahkan jika saya melakukannya. Petik 2. Singa emas tertawa getir. Aku tahu kalian ingin membantuku, tapi... Mari kita lupakan masalah ini. Apakah kamu takut melibatkan kami? Suzy Modan mengangkat alisnya. Katakan dulu, siapa pihak lain dan apa latar belakangnya. Dia. Singa emas ragu-ragu sejenak. Ketika dia memikirkan orang itu, kemarahan tak berujung melonjak di matanya. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menggertakkan giginya. Dia dari klan Yuan. Klan Yuan. Ekspresi Suzy Moacuh tak acuh. Yuan dari empat klan budidaya bangsawan. Di wilayah utara, ada empat klan bangsawan yang sebanding dengan sepuluh sekte atas wilayah utara. Mereka kuat dan memiliki fondasi yang dalam. Selama pertarungan di reruntuhan kian besar, Suzy Moe telah berinteraksi dengan sekte dan vaksi ini. Betul sekali. Singa emas menganggup dan berkata dengan penuh kebencian, Kekedan aku tinggal di Wild Lion Ridge selama seratus tahun dengan damai. Sepuluh tahun yang lalu, saya mendengar berita tentang pesta tes ribu bangau pertama di benua tengah. Karena aku merindukan kalian, aku berdiskusi dengan Kekedan kami bersiap untuk pergi ke benua tengah untuk mencari kalian. Namun, tidak lama setelah kami meninggalkan Wild Lion Ridge, kami bertemu orang itu, Yuan Wushuang. Saat menyebut orang ini, selain kemarahan dan kebencian, ada juga ketakutan dan ketidakberdayaan di mata singa emas. Kekedan adalah varian dari klan singa emas dan spesial dengan tubuh emas yang sepenuhnya murni. Ketika Yuan Wushuang melihat Kekedan, dia berpikir untuk mengambilnya sebagai tunggangannya. Singa emas berhenti sejenak dan menghela nafas pelan. Dia terlalu kuat. Meskipun kami berdua berada di ranah Void Reversion, kami bertahan kurang dari sepuluh gerakan melawannya meskipun kekuatan gabungan kami. Petik 2. Pada saat itu, Suzy Moe dan Night Spirit tampak tenang. Void Reversion tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Nyan Ki berkata secara alami, tidak perlu khawatir tentang Void Reversion. Dengan tuan muda di sekitar, kita dapat merebut kekembali kapan saja. Petik 2. Singa emas tertawa getir lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua tidak melawannya, jadi kalian tidak tahu seberapa kuat dia. Jika Fes tidak dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri, dia mungkin bisa memenangkannya. Sekarang Fes telah kehilangan fisik dan hartanya yang paling berharga seperti Divine Phoenix Bond dan Creation Green Lotus, dia jelas bukan tandingannya. Selama pertempuran di ibu kota Zhou besar, para pembudidaya dari tiga dinasti meninggal atau terluka. Mereka yang selamat sudah tunduk pada Ji Yaoxue. Dalam pertempuran puncak etiril, semua pembudidaya Sekte Harimau Naga dimusnahkan. Kedua pertempuran ini tidak terlihat oleh orang luar. Para pembudidaya dari wilayah utara hanya menerima beberapa berita yang tidak jelas dan tahu bahwa Daobeng Desolate Marsial telah kembali. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui detail dari kedua pertempuran tersebut. Dunia luar masih berpikir bahwa Daobeng Desolate Marsial telah jatuh dari kasih karunia dan sekarang tidak berbeda dari masa. Bahkan Singa Emas pun merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, banyak pembudidaya telah menyaksikan leluhur setengah bela diri melumpuhkan tubuhnya dan menghancurkan teratai hijau penciptaannya. Singa Emas berkata, Yuan Wushuang ini dikenal sebagai jenius nomor satu dalam sejarah klan Yuan. Bakatnya menantang surga, dan dia diberkati dengan keberuntungan. Dia telah memperoleh pertemuan abadi yang tak terhitung jumlahnya dan dikenal sebagai Daobeng nomor satu di wilayah utara. Oh, kalau begitu, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Su Zimo menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh. Salah satu sekte abadi, Istana Kaca, terletak di wilayah utara. Fakta bahwa Yuan Wushuang dapat disebut sebagai Daobeng nomor satu di wilayah utara berarti bahwa kekuatan tempurnya melampaui banyak penerus Istana Kaca. Ini memang tidak mudah. Namun, gelar itu bukan apa-apa bagi Su Zimo. Siapa Void Reversions yang mati di tangannya 10 tahun yang lalu? Mereka adalah murid tituler dari sekte super. Apa yang terjadi pada Diyin yang diklaim orang sebanding dengan kaisar manusia? Tidak peduli seberapa kuat Yuan Wushuang, bisakah dia dibandingkan dengan Diyin? Su Zimo tidak menjelaskan dan bertanya lagi, apa yang terjadi setelah itu. Dia mematahkan kakimu setelah menculik kekeh. Tidak. Singa emas menggelengkan kepalanya. Saat itu, saya terluka parah dan hampir kehilangan nyawa. Untungnya, harta yang saya peroleh di medan perang kuno menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Ketika saya bangun, Yuan Wushuang sudah pergi. Setengah tahun kemudian, saya pulih dari cedera dan menyelinap ke klan Yuan. Namun, Yuan Wushuang melihat saya dan menekan saya. Jika keke tidak memohon padaku, aku akan mati sembilan tahun yang lalu. Saat menyebutkan hal ini, mata Singa emas masih membawa rasa sakit yang tak terlukiskan. Tidak banyak orang yang akan tahan menyaksikan kekasih mereka memohon di depan musuh-musuh mereka. Singa emas menggertakkan giginya dan berkata, Yuan Wushuang mengatakan bahwa meskipun aku dapat menghindari kematian, aku tidak dapat menghindari hukuman. Untuk memberi saya pelajaran, dia mematahkan semua tulang di kaki kanan saya dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan seukuran kuku. Dia bahkan memotong hamstringku menjadi beberapa bagian. Pada titik ini, suara Singa emas bergetar. Matanya merah dan ekspresinya dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah dia telah kembali ke malam itu sembilan tahun yang lalu. Dia tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana Yuan Wushuang menginjaknya dan menatapnya dari atas. Dia tidak akan pernah bisa melupakan penghinaan dan ejekan di mata Yuan Wushuang. Dia tidak akan pernah bisa melupakan suara iblis Yuan Wushuang. Singa kecil, saya ingin Anda ingat selamanya untuk tidak memprovokasi saya. Kali ini, aku hanya akan melumpuhkan salah satu kakimu sebagai pengingat. Lain kali, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu sepotong demi sepotong. Dia tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana kekeberlutut di samping kaki Yuan Wushuang dan menangis keras, memohon pengampunan. Adegan ini seperti pisau tajam yang ditusukkan ke dadanya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Kesembilan tahun rasa sakit yang menyayat hati menyiksa pria heroik ini hingga ia takut akan segalanya. Dia tidak lagi memiliki semangat yang dia miliki di masa lalu. Mata Nian Ki merah saat dia memalingkan wajahnya, tidak tahan melihat singa emas. Dengan ekspresi dingin, Suzimo menepuk lengan singa emas dengan lembut dan berkata dengan suara dingin, berhenti bicara. Kami berangkat besok, ikuti aku ke pertemuan dao wilayah utara. Bab 1138, Pertemuan Kesempatan Dini hari berikutnya, Suzimo dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Bango Tua yang abadi dan meninggalkan puncak etiril. Tidak banyak orang dalam kelompok mereka untuk perjalanan ini. Hanya ada Suzimo, Night Spirit, Golden Lion dan Nian Ki. Sebenarnya, Suzimo tidak berniat membawa Nian Ki. Namun, dia tidak bisa menahan bujukan dan gangguannya. Setelah dipikir-pikir, Nian Ki memiliki setengah dari garis keturunan ras dewa. Sekarang setelah dia melangkah ke alam pembalikan kekosongan, dia seharusnya bisa melindungi dirinya dari dewa dao karakteristik Dharma. Selanjutnya, masih ada dia dan Night Spirit. Mereka menaiki kapal roh yang dikendalikan oleh roh malam dan segera menghilang dari puncak etiril. Tidak lama setelah dia pergi, singa emas merasa sedikit gelisah. Pertama, Night Spirit, aku tahu kalian ingin membantuku dan tidak bisa membiarkan ini berbaring. Namun, ada banyak ahli yang berkumpul di pertemuan dao wilayah utara. Kalian tidak bisa mempertaruhkan nyawamu untukku. Singa emas berkata dengan ekspresi bermasalah, Yuen Wushuang didukung oleh klan Yuen, yang berhubungan baik dengan sekte dan faksi lain. Kami berempat tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2 Selanjutnya, saya mendengar bahwa akan ada banyak dewa dao karakteristik Dharma yang berkumpul di pertemuan dao wilayah utara. Jangan pergi. 7. Mengapa kamu menjadi begitu pemalu? Roh malam menggoda. Wajah singa emas memerah, dengan cepat berdebat, bukannya aku pemalu. Bukan apa-apa bahkan jika aku kehilangan nyawaku. Namun, aku khawatir melibatkan kalian. Jangan terlalu banyak berpikir. Suzimo melambaikan tangannya. Aku tidak pergi ketemu dao wilayah utara hanya untukmu. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Petik 2 Ah! Singa emas tercengang. Suzimo menjelaskan, para pembudidaya sekte harimau naga ikut campur dalam bencana penyihir Gu setahun yang lalu. Mereka belum bertanggung jawab untuk masalah itu dulu. Petik 2 Juga, aku memiliki dendam mendalam terhadap Dao Beng Suan Yu dari Glass Palace. Aku akan melihat apakah aku bisa bertemu dengannya. Bahkan jika kamu tidak terlibat, aku masih akan pergi ke pertemuan dao wilayah utara. Singa emas tampaknya masih khawatir dan berkata, Pertama, Anda harus berhati-hati ketika kami tiba di pertemuan dao wilayah utara. Jangan ceroboh. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Suzimo tersenyum tenang. Setelah merenung sejenak, singa emas kembali ke wujud aslinya di kapal roh. Dia menyusut terus-menerus sampai tingginya hampir setengah orang. Singa emas yang awalnya agung dan ganas sekarang tampak seperti hewan peliharaan yang tidak berbahaya. Alasan mengapa singa emas melakukan ini adalah karena dia khawatir dia akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Suzimo. Itu karena setelah berkultivasi untuk iblis-iblis, mereka dapat mengambil bentuk manusia dan sulit bagi para pembudidaya untuk melihat kekurangan mereka. Oleh karena itu, di dunia kultivasi, jika iblis-iblis ditemukan dalam bentuk manusia, mereka akan segera dikelilingi dan dibunuh oleh para pembudidaya. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya memiliki iblis-iblis dalam bentuk manusia yang diapit di antara banyak pembudidaya. Semua pembudidaya secara tidak sadar akan berasumsi bahwa iblis-iblis ini memiliki motif tersembunyi. Jika iblis-iblis berubah menjadi bentuk aslinya dan menyusut seukuran hewan peliharaan, pembudidaya lain akan tahu bahwa iblis-iblis adalah tunggangan atau hewan peliharaan roh pembudidaya. Jika itu 10 tahun yang lalu, singa emas tidak akan peduli dengan detail kecil seperti itu. Su Zimo juga tidak keberatan. Namun, singa emas telah mengalami terlalu banyak dalam 10 tahun terakhir dan menjadi sangat berhati-hati. Dia takut Su Zimo dan Night Spirit akan menderita bencana karena dia dan meninggalkan sisinya seperti keke. Night Spirit membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Baik dia dan Su Zimo tahu bahwa singa emas telah mengembangkan simpul di hatinya. Bahkan jika orang lain mencoba membujuknya, itu akan sia-sia. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan simpul mental ini adalah melalui Yuan Wushuang. Night Spirit mengendalikan kapal roh dan melaju sepanjang hari dan malam sebelum meninggalkan wilayah Great Zhou. Setelah dinasti Zhou besar mencaplok dinasti Xia besar, Sang Agung, dan Yu Agung, wilayahnya berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja, dinasti Zhou besar masih jauh dari bisa disebut sebuah kerajaan. Kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekaisaran kian besar 10.000 tahun yang lalu. Itu karena tidak ada sekte super di wilayah Great Zhou. Belum lagi sekte super, bahkan tidak ada faksi seperti 10 sekte atas, keluarga bangsawan atau klan bangsawan. Di masa lalu, ada dua sekte super di kekaisaran kian besar. Untuk disebut sebuah kerajaan, seseorang harus memiliki dominasi mutlak di wilayah utama, dinasti Zhou Agung jauh dari itu. Saat kapal roh meninggalkan wilayah Zhou besar, sebuah kapal roh muncul tidak jauh dari mereka. Itu meninggalkan Great Zhou juga dan melaju di samping kapal roh Suzimo dan yang lainnya. Kapal roh itu megah dan mendominasi, itu jelas luar biasa. Dibandingkan dengan bejana roh di seberangnya, bejana roh yang diduduki Suzimo dan yang lainnya jauh lebih sederhana dan kasar. Tatapan Suzimo beralih ke kapal roh raksasa di seberangnya. Ada enam orang di haluan, tiga anak muda, dua laki-laki dan satu perempuan. Di belakang ketiga pemuda itu ada dua pria parubaya. Bejana roh raksasa itu dikendalikan oleh lelaki tua lain dengan pakaian biasa. Orang tua itu tampak biasa saja. Namun, Suzimo tajam dan berpengalaman. Dia telah terlalu sering berinteraksi dengan para pembudidaya seperti itu. Bahkan tanpa menggunakan kesadaran rohnya, dia bisa merasakan bahwa lelaki tua itu adalah dewa dao karakteristik Dharma. Bukan hanya lelaki tua itu. Bahkan dua pria parubaya di belakang tiga anak muda adalah dewa dao karakteristik Dharma. Sangat jarang bertemu tiga dewa dao karakteristik Dharma di sekitar ini. Suzimo memikirkan sesuatu dan menyipitkan matanya. Tatapannya mendarat di tiga anak muda. Ada dua pria dan satu wanita. Kedua pria itu berada di alam Nas Censol sementara wanita itu berada di alam Void Reversion. Mengenakan jubah brokat, kedua pria itu tampan dan terlihat sangat mulia. Wanita di tengah itu cantik dan bermartabat. Dia mengenakan jubah dao putih bulan dan tinggi dengan sosok yang menggerahkan. Rambut hitamnya seperti tinta yang menjuntai di kepalanya dan bergoyang lembut. Beberapa helai rambut hitam menyapu wajah elegan dan halus itu, kontras dengan ekspresi termenungnya. Mereka bertiga memiliki aura yang unik dan Suzimo sudah menebak latar belakang mereka. Pada saat itu, enam orang di kapal roh raksasa itu juga memperhatikan Suzimo. Orang tua itu fokus pada wadah roh sepanjang waktu dan tidak berbalik. Kedua pria parubaya karakteristik Dharma hanya melirik Suzimo dan yang lainnya. Ketika mereka menyadari bahwa mereka hanya Void Reversion, mereka tidak terlalu memperhatikan dan menarik kembali pandangan mereka. Di sisi lain, tatapan wanita cantik itu berlama-lama. Matanya menyapu melewati kelompok empat Suzimo sebelum mendarat padanya. Berbalik, dia menangkupkan tinjunya sambil tersenyum dan bertanya dengan keras, Rekan Taois, kemana kamu akan pergi? Pertemuan Dao Wilayah Utara. Suzimo menjawab, Ah! Wanita cantik itu tertawa kecil dan mengundang dengan ekspresi yang tulus, Bagus, bagus sekali, kita juga akan pergi ke pertemuan Dao Wilayah Utara. Mengapa kita tidak bepergian bersama? Bagaimana kalau duduk di kapal kita? Night Spirit cemberut tidak setuju. Mereka berempat dekat dan tentu saja tidak ingin peduli tentang orang asing. Night Spirit baru saja membuka mulutnya dan hendak menolak ketika Suzimo tertawa dan langsung setuju. Tentu. Ekspresi keraguan melintas di mata Night Spirit dan dua lainnya. Ini sepertinya bukan gaya Suzimo. Namun, mereka bertiga menyadari bahwa pasti ada alasan untuk ini dan memutuskan untuk menunggu dan melihat. Bab 1139, orang ini tidak sederhana. Kelompok empat Suzimo turun ke kapal roh raksasa. Kapal roh itu sangat kokoh dan ada banyak pola formasi yang terukir di permukaannya, jelas bahwa itu diciptakan oleh seorang master. Itu bahkan lebih berkelas di kapal roh di mana banyak strukturnya terbuat dari emas murni. Di haluan ada meja kayu cendana dengan banyak buah roh dan buah persik abadi di atasnya. Bahkan ada sepanci teh harum yang mengepul. Rekan Taois, silakan duduk. Wanita cantik itu tidak memandang orang lain dan hanya menyampaikan undangan kepada Suzimo. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun ini baru pertemuan pertama mereka, dia secara kasar bisa menebak hirarki di antara mereka berempat. Di antara mereka berempat, pembudidaya berjubah hijau jelas adalah pemimpinnya. Meskipun gadis berambut emas di belakang pembudidaya berjubah hijau itu tampan, dia mengikuti pembudidaya berjubah hijau sepanjang waktu dan setengah status di bawahnya, dia harus menjadi pelayan wanita. Singa emas itu harus menjadi hewan peliharaan atau tunggangan roh pembudidaya berjubah hijau. Singa emas adalah binatang buas berdarah murni. Tidak semua orang bisa menaklukkan ranah singa emas dari Void Reversion. Adapun pria berjubah hitam, ada kemungkinan besar bahwa dia juga seorang pelayan karena dia adalah orang yang mengendalikan kapal roh sebelumnya. Di dunia kultifasi, itu normal untuk memiliki beberapa pelayan di ranah Void Reversion. Lagi pula, tidak mungkin bagi Void Reversion untuk mengolah ramuan roh, memelihara binatang roh atau menangani hal-hal sepele secara pribadi. Pada kenyataannya, meskipun tebakannya sedikit berbeda, dia tidak salah dalam penilaiannya. Memang, Suzimo adalah pemimpin dari keempatnya. Suzimo tidak menolak dan duduk. Dia melihat sekeliling dan memuji, rekan Taois, wadah roh ini benar-benar tidak buruk. Dia duduk di sana dan menikmati angin sepoi-sepoi yang hangat, makan buah-buahan abadi dan minum teh panas. Dia menikmati pemandangan pegunungan dan sungai yang megah. Ketika kedua pria itu melihat ekspresi Suzimo, ekspresi jijik melintas di mata mereka. Aku ingin tahu dari mana udik desa ini berasal. Bagaimana dia bisa berkultifasi kerana void reversion jika dia bahkan belum pernah melihat wadah roh seperti itu sebelumnya. Keduanya mencibir dalam hati. Terlepas dari penghinaan mereka, mereka berdua tidak terlalu peduli dan duduk tanpa mengatakan apa-apa. Agar adil, keduanya berada di alam Naschen Sol dan agak mendadak bagi mereka untuk duduk bersama dengan void reversion. Wanita cantik itu sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Secara alami, Suzimo tidak bisa diganggu. Dengan cara yang sama wanita cantik itu menilai mereka berempat, dia telah lama melihat melalui kelompok mereka juga. Meskipun tiga dewa dao karakteristik Dharma memiliki kultifasi tertinggi, status mereka di bawah tiga anak muda. Di antara tiga anak muda, kedua pria itu jelas lebih berpikiran sederhana dan tampak seperti playboy dari keluarga kerajaan. Wanita dihadapannya anggun dan bermartabat dengan aura yang luar biasa. Bagaimana saya harus memanggil Anda, rekan daois? Wanita cantik itu bertanya sambil tersenyum. Suzimo menjawab, Nama keluarga saya adalah Su. Wanita cantik itu tertegun sejenak sebelum merasa lega. Di dunia kultifasi, adalah normal bagi orang asing untuk tidak saling memberi tahu nama lengkap atau asli mereka. Bagaimanapun, seseorang harus waspada terhadap orang lain. Wanita cantik itu bijaksana dan tidak terus bertanya. Dia hanya mengangkat secangkir teh harum dan berkata sambil tersenyum, Aku Yulan, Bro Tersu. Sudah takdir bahwa saya bisa bertemu Anda di sini di wilayah utara. Di sini, saya akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur dan menawarkan Anda bersulang. Petik 2 Tanpa sadar, wanita bernama Yulan mengubah caranya memanggil Suzimo, dari rekan daois menjadi Bro Tersu. Jarak antara mereka berdua tampaknya telah menutup juga. Sama-sama, rekan daois. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat cangkir tehnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Yulan tersenyum dan bertanya, Saudara Su, Anda memiliki sikap yang luar biasa. Anda pasti berasal dari sekte besar, kan? Petik 2 Meskipun dia tampaknya memujinya, pada kenyataannya, dia juga berusaha mencari tahu lebih banyak tentang Suzimo. Saya hanya seorang kultifator keliling. Suzimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu memang benar. 100 tahun yang lalu, dia telah meninggalkan puncak etiril ketika dia menyinggung istana kaca dan melakukan perjalanan ke benua tengah. Yulan menatap Suzimo dengan matanya yang indah. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir itu tenang dan sepertinya tidak berpura-pura, dia sedikit lega. Ketika kedua pria itu mendengar bahwa Suzimo adalah seorang kultifator keliling, penghinaan mereka meningkat dan mereka mengerucutkan bibir secara naluriah. Kedua pria itu tidak lagi memperhatikan Suzimo. Sebaliknya, tatapan mereka akan melayang ke belakang Suzimo dari waktu ke waktu untuk melihat gadis ramping berambut emas itu. Ada kilatan aneh di mata mereka. Melirik Yulan, Suzimo tiba-tiba bertanya, Dari mana asalmu, rekan Taois? Ekspresi Yulan sedikit sedih saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Keluarga saya jatuh dan dihancurkan oleh musuh saya. Huh, tidak ada gunanya menyebutkannya. Oh. Suzimo bertanya dengan rasa ingin tahu, musuh apa? Yulan ragu-ragu sejenak dan menatap mata jernih Suzimo. Setelah waktu yang lama, dia mengambil keputusan dan berkata perlahan, Sejujurnya, aku. Batuk. Saat itu, batuk keras terdengar dari haluan kapal, mengganggu Yulan. Orang tua yang awalnya mengendalikan wadah roh itu berdiri dengan goyah dan meratap. Saya semakin tua. Mendesah. Tubuhku tidak tahan lagi setelah mengendalikan wadah roh untuk sementara waktu. Dia terhuyung-huyung ke arah mereka. Yulan berdiri buru-buru dengan ekspresi prihatin. Maaf. Dia tersenyum meminta maaf pada Suzimo, mendukung lelaki tua itu dan meninggalkan meja, menuju kabin. Suzimo tersenyum tipis. Orang tua itu adalah dewa Tao karakteristik Dharma. Meskipun dia sudah berusia senja, dia jauh dari lemah ini. Alasan mengapa adegan itu terjadi adalah karena lelaki tua itu tidak ingin Yulan melanjutkan. Yulan langsung memahami niat orang tua itu dan mendukungnya untuk pergi sementara. Trik semacam ini bisa disembunyikan dari mereka yang tidak berpengalaman. Misalnya, dua pria berjubah brokat di meja sedang melahap diri mereka sendiri dan sepertinya tidak memperhatikan apapun. Namun, itu tidak berguna melawan Suzimo. Dia tetap diam dan mengamati situasi. Saat mereka kembali ke kabin dan menutup pintu, Yulan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Paman Zeng, jika ada sesuatu, Anda bisa mengirim transmisi suara dengan kesadaran roh Anda. Kenapa kamu harus melakukan ini? Pria tua itu menegakkan punggungnya dan mendapatkan kembali kulitnya yang kemerahan. Dia sehat dan bugar dan tidak terlihat tua sama sekali. Paman Zeng menggelengkan kepalanya, Putri, tolong jangan tersinggung. Jika saya menggunakan transmisi kesadaran roh, pasti akan ada fluktuasi kesadaran roh. Ada kemungkinan anak itu bisa merasakannya. Ada formasi susunan di kabin ini yang bisa mengisolasi kesadaran roh dan suara. Hanya aman untuk berbicara di sini. Yulan menganggup dan tidak membicarakan masalah ini. Dia bertanya, Mengapa kamu menyelah saya, Paman Zeng? Kami hanya bertemu secara kebetulan dengan orang itu. Apakah Anda benar-benar akan mengungkapkan latar belakang Anda? Petik 2 Paman Zeng bertanya dengan suara yang dalam dengan ekspresi muram. Yulan menganggup. Meskipun rekan Daoisu berada di ranah Void Reversion, dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Jika kita bisa berteman dengannya dan mendapatkan kepercayaannya, itu mungkin akan sangat membantu kebangkitan kita. Apa yang bisa dibantu oleh seorang kultifator keliling di ranah Void Reversion untuk kita? Orang tua itu tidak terlalu memikirkannya. Putri, jangan berpikir bahwa dia begitu hebat hanya karena dia memiliki tunggangan singa emas. Saya perhatikan bahwa singa emas lumpuh. Tidak ada yang istimewa. Paman Zeng, percayalah padaku. Yulan memiliki ekspresi tegas. Penilaian saya terhadap orang-orang tidak salah. Orang ini tidak sederhana. Bab 1140, Royalty Tiga Dinasti. D. Haluan. Tidak lama setelah Yulan mendukung lelaki tua itu dan pergi, Night Spirit, yang awalnya menundukkan kepalanya dan terdiam, mengedipkan matanya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Pertama, orang Yulan itu adalah seorang putri. Night Spirit menggunakan kesadaran rohnya untuk mengirim transmisi suara ke Suzimo. Memang ada formasi susunan di atas kabin yang bisa mengisolasi kesadaran dan suara roh. Bahkan, Suzimo pun tidak bisa mendengar percakapan antara Yulan dan lawan bicaranya. Namun, roh malam bisa mendengarnya. Ya, Suzimo menjawab tanpa kejutan. Kamu sudah lama mengetahuinya. Pertama, Night Spirit bertanya dengan heran. Suzimo tersenyum lembut dan mengirimkan transmisi suara, Yulan adalah seorang putri sedangkan dua lainnya adalah pangeran. Jika saya tidak salah, mereka bertiga harusnya berasal dari dinasti Grityu, Gritsia, dan Gritsang. Ah, Night Spirit bahkan lebih terkejut. Suzimo menjelaskan, Bejanaro ini berkelas dan anggun. Itu penuh dengan permata dan harta karun. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat banyak fitur keluarga kerajaan. Selanjutnya, cara mereka bertiga duduk dan berjalan berbeda dari pembudidaya biasa. Hanya mereka yang berasal dari keluarga kerajaan yang memiliki karakteristik seperti itu. Setelah merenung sejenak, Night Spirit menyadari. Ketika dia melihat mereka bertiga, dia merasa ada sesuatu yang akrab dengan mereka. Ternyata mereka bertiga mirip dengan Jiyaoksue karena mereka berasal dari keluarga kerajaan. Bukan itu saja. Suzimo melanjutkan, Bejanaro ini berasal dari wilayah dinasti Zou Besar dan ada tiga dewa dao karakteristik Dharma di atasnya. Satu-satunya faksi di dinasti Zou Besar yang memiliki tiga dewa dao karakteristik Dharma adalah tiga dinasti. Sebelum ini, dia sudah penasaran. Biasanya, tiga dinasti harus memiliki dewa dao karakteristik Dharma yang menjaga mereka. Namun, setelah tiga dinasti dihancurkan, tiga dewa dao karakteristik Dharma menghilang tanpa jejak. Untuk berpikir bahwa mereka telah menyembunyikan diri di samping garis keturunan keluarga kerajaan dari tiga dinasti. Saat ini, mereka tampaknya menuju ke pertemuan dao wilayah utara dengan sebuah motif. Tiga dinasti dihancurkan oleh Zou Agung. Sampai batas tertentu, garis keturunan dari tiga dinasti menjadi ancaman bagi Ji Yaoxue. Pertama, haruskah kita? Ketika Night Spirit mengetahui identitas mereka, nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi sinis. Mari kita tunggu sedikit lebih lama dan lihat rencana apa yang mereka miliki. Su Zemo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika orang-orang ini berkultivasi dengan damai mulai sekarang dan tidak ikut campur dalam pertarungan antar dinasti, tidak perlu baginya untuk membunuh mereka semua. Su Zemo dan Roh malam berkomunikasi melalui kesadaran Roh. Di sisi lain, kedua pangeran juga berkomunikasi melalui kesadaran Roh mereka. Setelah waktu yang lama, mereka bertukar pandang dan mengungkapkan senyum sinis. Nona, berhentilah berdiri, datang dan duduk juga, petik dua. Pria berjubah brokat yang agak gemuk itu menyipitkan matanya dan menyapa dengan tawa, menilai Nian Ki dengan berani. Nian Ki hanya melirik orang itu dengan acuh-ta'acuh tanpa mengatakan apapun atau bergerak. Dia adalah salah satu pangeran Gritsang dan telah melihat banyak wanita. Namun, wanita-wanita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gadis di depannya. Pangeran tidak hanya tidak marah dengan penampilan dingin dan tampan Nian Ki, dia bahkan lebih tergoda. Sebelumnya, dia sudah berdiskusi dengan pangeran Gritsia di sampingnya tentang cara mengalahkan gadis ini. Dalam skenario terburuk, mereka akan meminta dua penasihat kekaisaran membunuh pembudidaya berjubah hijau. Kedua penasihat kekaisaran bagaimanapun juga adalah Dewa Dao karakteristik Dharma dan berdiri tepat di belakang mereka. Ketika pangeran dari Gritsia melihat bahwa Nian Ki tidak bereaksi, dia tertawa kecil dan berdiri. Mengulurkan telapak tangannya, dia meraih pergelangan tangan Nian Ki dan berkata, jangan malu-malu. Datang dan duduk. Hem. Awalnya, Suzimo berkomunikasi melalui kesadaran roh dengan roh malam. Saat dia melihat pangeran Gritsia mengulurkan tangannya, tatapan Suzimo langsung berubah dingin. Segera, suhu seluruh kapal turun. Atmosfer tampaknya telah membeku. Awalnya, dua Dewa Dao karakteristik Dharma yang berdiri di samping hanya sedikit mengernyit saat melihatnya. Tiba-tiba, keduanya bergidik dan tersentak. Set. Niat membunuh yang dikeluarkan oleh pembudidaya berjubah hijau membuat mereka berdua bergidik. Jika itu adalah kasus untuk karakteristik Dharma Dao Lord, itu bahkan lebih buruk bagi para pangeran Gritsang dan Gritsia yang hanya berada di alam Naschen Sol dan lebih lemah. Seketika, tubuh mereka menjadi sangat kaku dan ekspresi mereka juga membeku. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rambut mereka berdiri tegak. Seolah-olah mereka akan menghadapi bencana pada saat berikutnya. Siapa Suzimo? Berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Orang macam apa yang telah dia bunuh? Bahkan Void Reversions biasa tidak akan mampu menahan niat membunuhnya, apalagi Naschen Sols. Bahkan mungkin bagi para pengecut untuk takut mati di tempat. Sebaiknya kau tarik kembali cakarmu. Tatapan Suzimo beralih ke pangeran Gritsia dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kecuali kamu tidak menginginkannya lagi. Nada suaranya sangat tenang. Namun, itu membuat merinding. Hampir tanpa ragu-ragu, seolah-olah itu adalah naluri untuk menghindari bahaya, pangeran Gritsia menarik lengannya dan mundur beberapa langkah, bersembunyi di balik Dharma karakteristik Dao Lord. Melekat, dentang. Pangeran Gritsang berdiri dengan tergesa-gesa. Dalam kepanikannya, dia menabrak kursinya dan membuat suara. Wajahnya pucat dan kakinya lemas. Dia hampir jatuh ke tanah dan bergegas bersembunyi di balik Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya. Dua penasihat kekaisaran, Kadia ingin membunuhku. Suara pangeran Gritsang sedikit bergetar dengan ekspresi terkejut. Kedua Dewa Dao karakteristik Dharma tidak lagi peduli dengan rasa malu ketika mereka melihat betapa tidak bergunanya pangeran mereka. Keduanya memiliki ekspresi muram dan menatap Susimo. Rekan Taois, apa artinya ini? Salah satu Dewa Dao karakteristik Dharma mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri sekali lagi, tatapannya berubah tajam. Bagaimanapun, dia berada di alam karakteristik Dharma. Kultifator berjubah hijau di depannya hanya berada di ranah void reversion. Mereka mungkin telah membayangkan hal-hal sebelumnya. Apa yang salah dengan itu? Saat itu, tidak jauh, pintu kabin terbuka dan Yulan dan lelaki tua yang memegang kemudi berjalan keluar, bertanya dengan keras. Awalnya, Yulan sedang mengobrol dengan Pak Manzeng. Namun, dia menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di haluan kapal dan bergegas mendekat. Kamu Lan, kamu datang pada waktu yang tepat. Pangeran Xia Agung mengerahkan keberaniannya dan berkata, Su yang kurang ajar ini mencoba memberontak dan sebenarnya ingin membunuh kita. Oh. Ekspresi Yulan tidak berubah saat dia bertanya, mengapa dia mencoba membunuhmu? B. Karena. Pangeran Gritsia tertegun sejenak. Terlalu memalukan untuk menyebutkan bahwa dia memendam niat buruk terhadap pelayan itu. Pangeran Gritsia menguatkan dirinya dan menyatakan dengan keras, tidak peduli apa, dia telah melakukan dosa besar dengan ingin membunuh kita. Dia pantas mati. Enyah. Tiba-tiba, Yulan berteriak dengan ekspresi gelap dan berkata dengan dingin, Kembalilah ke kabin dan tetap di sana dengan patuh. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Pangeran Gritsia menciutkan lehernya dan tidak berani mengeluarkan suara. Anda. Petik 2. Namun, pangeran dari Gritsia memiliki ekspresi marah saat dia berbalik. Penasihat kekaisaran, dia. Dewa Dao karakteristik Dharma menghela nafas. Kalian harus kembali dan merenungkan diri sendiri. Setelah mendengar itu, kedua pangeran merasa hati mereka menjadi dingin. Mereka hanya bisa mengertakan gigi dan menelan amarah mereka sebelum berbalik untuk pergi. Terima kasih.